waduh waduh harus tonton sampe habis harus tonton sampe habis eh ada penonton bayaran loh hah? hahahaha kebantian dong hei liatuh selamat datang ke channel Motopopi Motopopi News ini nih ini mencengangkan banget sih jadi sebuah perusahaan yang udah lama bikin jok itu bangkrut om padahal TKRO tuh kayaknya untung gitu loh joknya nih pake dimana-mana terus apa dia bikin kursi pesawat dia bikin loh bikin itu? iya bikin kursi pesawat wow lanjut lanjut kenapa dia bangkrut? nah jadi gini ceritanya jadi pembuat jok legendars ini akhirnya menyatakan bangkrut tapi yang menyatakan bangkrut itu hanya divisi otomotifnya aja oh pesawatnya engga pesawatnya engga gitu om jadi makanya kalo punya udah punya jok Rekaro siap-siap nimbun om terus 30 Juli kemarin dikabarkan divisi otomotif perusahaan asal dari Jerman ini mengajukan bangkrut ke pengadilan di Jerman engga tapi gini perusahaan bangkrut gitu kayak di luar negeri kita ga bisa samain sampe di Indonesia bangkrut di luar negeri itu bisa hidup lagi Tesla pernah bangkrut terus diambil diakui sih sih jadi 4 tahun lalu perusahaan investasi Reven Investment LLC itu apa sih? limited company nah iya dah limited lil company jadi mengambil alih divisi otomotifnya Rekaro jadi saat itu mereka menjanjikan revitalisasi perusahaan supaya lebih maju dan menguntungkan tapi ternyata tidak untung sedihnya lagi karyawannya tuh pada ga tau perusahaannya ternyata menyatakan bangkrut jadi sebelum bangkrut ini jadi karyawannya itu rela dipotong gaji supaya kejayaan Rekaro tetap hidup nah pastinya efeknya bukan hanya untuk 215 orang karyawan Rekaro otomotif tapi para manufaktur dan penyukaan otomotif mengandalkan Rekaro untuk tempat duduk juga ternyata kaget kita tunggu aja ada investor atau engga ya kita tunggu aja pasti ada sih karena udah established lah itu namanya udah hanya Rekaro ternyata BBS juga bangkrut bahkan sejak Mei 2024 lalu mereka udah ga bisa gaji pegawainya ini adalah kelima kalinya BBS mengajukan kebangkrutan berarti bener 5 kali bangkrut tahun 2007, 2010, 2020, dan 2023 3 itu ada limited edition jadi kalau mau beli baju heran terus ada yang gini kami suka turbo atau yang begini limited edition bisa di cek disitu masuk ya? masuk kan? masuk kan? iya sebelum adanya kabar kebangkrutan ini saat itu mereka menyatakan BBS akan selalu diperjuangkan karena ini adalah salah satu merk besar Jerman yang legendaris dua-duanya dari Jerman jadi Rekaro Jerman BBS Jerman kenapa sih? tapi kenapa baru diurus sebulan sudah menyatakan bangkrut sih? ini heran nah pernyataan bangkrut di BBS otomotif ini membuat was-was juga BBS yang ada di luar negeri contohnya BBS Amerika yang menyatakan mereka kaget dengan pemberitahuan mendadak ini jadi BBS ini sudah terkenal ya dari dulu ya sudah membuat pelek-pelek untuk BMW, Mercedes, dan lainnya jadi sayang aja gitu kalau misalnya bangkrut tapi ini kan mikrofon ya mempelnya kemana bang? kutang tuh Mitsubishi Motors Jepang bergabung dengan aliansi Honda-Nissan guna melakukan kerjasama nih wah asik jadi udah gempuran mobil Cina ini ketar-ketir mereka merk Jepang tuh jadi Mitsubishi, Honda, Nissan, Gabu jadi tujuannya aliansi ini adalah untuk penjualan gabungan untuk lebih dari 8 juta unit kendaraan jadi ketiga perusahaan otomotif ini yang gede-gede ini gitu ya untuk melakukan standarisasi juga perangkat lunak dalam kendaraan supaya makin efisien kerjasama ini akan mengkonsolidasikan pasar mobil domestik di Jepang menjadi dua kelompok yang pertama adalah Toyota, Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda, dan Hino ya itu udah grupnya Toyota lah sedangkan yang kedua adalah Honda, Nissan, dan Mitsubishi ini jadi ini yang kedua ya ceritanya ya sebelumnya Honda Motor dan Nissan Motor mengumumkan perjanjian kerjasama yang komprehensif pada bulan Maret 2024 tahun ini Honda dan Nissan adalah produsen mobil terbesar kedua dan ketiga di Jepang dengan penjualan global 4,1 juta dan 3,44 juta unit pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2004 dengan bergabungan Mitsubishi ya jadi antara yang tadinya Nissan sama Honda aja terus ada Mitsubishi ini gabung berpulang akan memiliki penjualan 8,35 juta kendaraan dua kali lipatnya langkah ini juga untuk mengantisipasi Tesla dan perusahaan mobil Cina yang akan berinvestasi besar-besaran untuk kendaraan EV jadi dengan adanya kerjasama ini ya tiga produsen yang besar ini di Jepang akan membantu memangkas biaya dan meningkatkan kekuatan untuk melawan persaingan ketat dalam EV yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Cina seperti BYD ini ada berita yang menarik karena tahun depan Honda itu akan menjual mobil listrik kemungkinan Honda ini mirip Honda HR-V namanya adalah Honda EN1 enak banget ya nyebutnya tapi sebetulnya nggak mirip-mirip banget sih mobil ini punya banyak nama tergantung dimana dijualnya kayak misalnya di Cina itu dijual sebagai Honda ENS1 atau NC di Eropa itu sebagai ENY ENY1 pada tahun 2023 nah untuk Asia Tenggara disebutnya adalah CNI debut perdana nya itu ada di Bangkok Thailand bulan Maret 2024 yang lalu nah ini perbedaan yang paling signifikan sama Honda HR-V ya si Honda IN eh CNI ini CNI aja bilang ini ya platformnya itu pakai EN Arsitektur F-Platform khusus mobil listrik jadi beda dengan Honda HR-V yang pakai Ice internal combustion engine namanya jadi Arsitektur ini mengedapatkan 3 hal pertama kekuatan rangka dan bodi titik bobot yang serendah mungkin serta underfloor aerodinamik wah keren hmm beneran kering gue minum sponsor hahahaha kemana kalau kalau sponsor ah sini hahahaha ada baterai yang tertanam yaitu kapasitasnya 68,8 kWh yang diklaim untuk menempuh range sampai 500 km sekali nge-charge teknologi fast chargingnya itu memungkinkan pengisian dayanya itu cepat 10-80% itu dalam 50 menit aja oke keren cuman kayaknya kalah cepet deh sama mobil-mobil Cina deh yang 30-80% itu cuma 30 menit ya intinya berapa kWh chargingnya berarti fast chargingnya gak terlalu cepet-cepet amat ini interiornya tuh kayak gitu tuh bisa dilihat ya disitu ya ya agak-agak mirip sih sama Honda HR-V tapi dimodif langsung untuk bisa dimasukin layar infotainment 15,1 inch yang tadinya tuh cuman 10,25 aja kayaknya dibobok tuh HPM atau Honda Prospect Motor melakukan riset mendalam mengenai Honda Eni sebelum memilih mobil ini sebagai kendaraan listrik pertama yang akan mereka pasarkan secara masal di Indonesia nah tapi harap sabar aja karena Honda Eni ini baru hadir di tahun depan ini berita tentang Gias kemarin ternyata udah memecahkan rekor yes luas areal yang digunakan pada event Gias tahun ini juga mencapai 120.000 meter persegi terbagi menjadi 11 area pameran yang biasanya cuman 9 gitu ya iya gitu jumlah peserta yang ikut itu pun jadi banyak banget total terdapat lebih dari 55 merek kendaraan serta 120 ragam industri pendukung otomotif gak hanya itu juga Gias mencatatkan rekor launching mobil terbanyak di sepanjang sejarah adanya Gias ada 68 kendaraan penumpang dan komersir yang tampil perdana di Gias 2024 bahkan peluncuran perdana lima model sepeda motor terbaru turut memberi memeriahkan event Gias 2024 nah ini ada Pak Rizwan Alamsyah jadi ketua tiga dan ketua penyelenggara pameran gaik Indokata beliau antusiasmu para pengunjung Gias 2024 sangat luar biasa semangat positif yang ditunjukkan para peserta Gias 2024 menjadi magnet yang luar biasa bagi para pengunjung mulai dari hari pertama pembukaan pameran hingga hari terakhir anime pengunjung tidak pernah surut yang dikatakan Pak Rizwan juga itu membuktikan melalui jumlah pengunjung selama 10 hari yang mencapai 475.084 pengunjung yang datang ke Gias kita dihitung ya nah jumlah ini melampaui rekor tertinggi jumlah pengunjung Gias 2019 yang tercatat sebanyak 472.956 eh tutup eh suaranya doang saya ini apa apa jangan lupa jangan lupa untuk tekan oh ini closing udah udah selesai udah selesai eh ada ada satu berita lagi yang ternyata banyak diberitakan orang-orang apa tuh ee Hyundai Kona jadi listrik eh jadi taksi iya itu Kona elektrik iya jadi taksi ternyata khusus untuk IKN Bluebird bikin IKN IKN ya harus ada karena kayaknya mobil non listrik gak boleh deh eh itu saja videonya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video nilai seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua atau masuk instagram cek MotomobiNews.id untuk berita-berita otomotif terbaru terima kasih telah menonton curah nih hahaha 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 Bisa-bisa jadi kanward hahaha Terima kasih telah menonton